Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Ini kondisi sore hari ya, dan cuacanya mendung, sesuai permintaan dari Sobat Tanduran, kemarin ada yang meminta kepada saya, gimana hasilnya dari aplikasi Bal Air Leri ya, kira-kira seperti apa, nanti kita simak bersama-sama. Kalau bagi saya pribadi, itu hasilnya sangat memuaskan ya, nanti kita lihat satu persatu ya, kanaman yang kemarin saya aplikasikan dengan Bal Air Leri. Nah, kondisi seperti ini, terlihat hijau subur ya, terlihat sangat bagus sekali ya, karena Bal sendiri kan itu adalah kumpulan bakteri yang kita dapatkan dari Air Leri atau Air Leri atau Air Cusian Beras yang kita diamkan selama kurang lebih minimal ya, minimal 2 minggu. Itu nanti Air Leri atau Air Cusian Berasnya itu kan nanti akan berbau agak tidak enak ya, nah itulah karena bakteri-bakteri yang ada di Air Cusian Beras itu sudah mulai berkembang. Dan itu kita bisa aplikasikan kepada tanaman ataupun lahan ataupun media tanam yang mau kita gunakan. Itu sangat bagus sekali ya efeknya nanti untuk tanaman ke depannya. Bahkan ini yang sudah ada tanaman ya, hasilnya seperti ini. Walaupun kondisi tanahnya kering, tanahnya kering tetapi kelihatan subur sekali ya, dan berhasil adaptasi. Bahkan ini kalau dilihat, rumpunnya cukup besar sekali ya, walaupun memang dasarnya ini merupakan serai, kalau saya bilang serai gajah ya, karena serainya itu besar-besar. Bahkan kalau dilihat, diameternya cukup memuaskan sekali ya, padahal ini kondisi tanahnya sangat kering ya, tidak kekurangan air karena memang musimnya tidak menentu ya sekarang. Entah musim hujan atau musim kemarau, ya kalau dibilang musim hujan kok kadang panas, kalau dibilang musim kemarau kok ya kadang hujan. Ya tapi ini sudah tidak hujan beberapa hari, misi tanahnya kering seperti ini. Bahkan yang kemarin ini saya tanam berhasil tumbuh juga ya, kayak siram dengan bal air lari, hasilnya seperti itu. Bahkan yang sudah duluan kelihatan hijau segar sekali ya. Itulah buktinya dari air cucian beras atau air lari atau air lari yang didiamkan. Itu tidak membuktikan kalau bisa membunuh tanaman ya. Malah tanaman itu menjadi lebih subur. Yang ada yang bilang kalau air cucian beras didiamkan selama beberapa hari itu tanaman malah bisa mati. Itu kalau saya bilang itu termasuk berita bohong ya atau hoax. Kenapa kalau saya bilang begitu? Nah ini hasilnya seperti ini. Di kondisi dibakaran saya, hasilnya bagus sekali. Kalau yang ingat dengan video saya tentang kacang panjang merah, itu juga hasilnya sangat bagus sekali. Itu sebelum saya tanami, lahannya itu saya kocor dengan air cucian beras ya. Yang sudah didiamkan atau bal air lari. Bahkan ini juga tanaman apa ini? Cabai ya. Tanaman cabainya cukup bagus sekali. Bisa tumbuh dengan subur ya. Kondisinya kalau saya bilang ini sangat bagus ya. Bahkan ini keluar bunga. Padahal ini tidak ada perawatan khusus ya. Tidak saya berikan air jakabah sama sekali. Hanya kemarin saya aplikasikan dari bal air lari ya. Bahkan ini kelihatan cabainya jumbo ya besar-besar. Oh, ini di luar perkiraan saya. Padahal ini merupakan cabai lalapan. Tetapi kondisinya bisa besar seperti itu. Ini juga sama ya cabai juga. Walaupun belum begitu besar. Tetapi bisa tumbuh dengan sempurna ya. Bahkan ini juga tanaman pisang. Kelihatan bisa beradaptasi ya. Walaupun kalau dilihat batangnya itu tidak bisa membesar. Karena memang tanaman pisang kan memang butuh air yang cukup banyak ya. Karena dominan dari batang pisang sendiri itu adalah air. Kalau airnya semang sedikit maka tidak bisa mengembang. Itulah hasil dari pengamatan saya pribadi ya. Ini yang kemarin saya tanam kembali juga kondisinya sudah bisa beradaptasi. Walaupun kondisi tanahnya kering masih bisa hidup ya. Itu sangat bagus sekali. Ini sekali lagi saya katakan air cucian beras yang didiamkan lama sampai berbau busuk. Itu tidak akan membunuh tanaman ya. Malah bisa memperbaiki tanaman yang kekurangan nutrisi atau bakteri pengurei yang ada di dalam lahan atau media tanam itu. Kondisinya sangat wow. Kalau saya tetap puas sekali ya. Walaupun ini baru satu kali aplikasi. Kisahnya hanya saya siram dengan air biasa ya. Atau kalau saya sempat kemarin itu juga saya sering siram dengan air biasa. Nah ini padahal kalau warnanya seperti ini. Ini merupakan cabai rawit lalapan ya. Bukan cabai rawit setan. Kalau yang cabai rawit setan itu kan warnanya ada yang putih ada yang hijau muda. Kalau dari kecil seperti ini warnanya hijau tua. Ini bisa disembulkan merupakan cabai lalapan. Tetapi kok bisa besar-besar seperti itu ya. Itu saya juga masih kurang paham. Dan ini juga yang saya kocorkan dengan bal air lari. Seperti itu hasilnya. Sedangkan yang di bagian atas itu belum saya aplikasikan dengan bal air lari. Jadinya tidak bisa saya review ya. Karena memang itu nanti kalau saya review perbedaannya cukup jelas sekali. Nah kondisinya seperti ini. Dari aplikasi bal air lari. Dan ini membuktikan tanaman tidak akan mati ya. Malah menjadi tanaman lebih subur dari yang sebelumnya. Oke untuk video review ini saya kera cukup dulu ya. Nanti kalau ada permintaan saya buatkan video kembali. Saya akhiri. Salam tanturan. Tanturan subur. Betani makmur.